Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang mencari keliling persegi dan mencari sisi persegi Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Adik-adik mencari keliling persegi ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Langsung saja kita kerjakan Kak Sarah memiliki sebuah persegi di mana panjang sisinya adalah 4 cm Ini yang dimaksud sisi ya Kemudian kita akan mencari kelilingnya Ayo, apa rumus keliling persegi? Keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali S Jadi 4 dikali sisi Mengapa 4? Karena sisinya ada 4 1, 2, 3, 4 Berarti 4 dikali 4 cm Berarti kelilingnya adalah 16 cm Nah, sekarang kita lanjutkan ke persegi yang lain Ini ada gambar persegi dengan panjang sisi 5 cm Berarti kelilingnya adalah Rumus kelilingnya adalah 4 dikali S S itu sisi Mengapa 4? Karena sisinya ada 4 Berarti kelilingnya adalah 4 dikali 5 cm Ini berarti kelilingnya adalah 20 cm Ini berarti keliling persegi ini adalah 20 cm Nah, sekarang Pak Sarah lanjutkan ke persegi berikutnya Ini gambar persegi Hanya saja dimiringkan beberapa derajat Nah, panjang sisinya adalah 8 Jadi 8 itu yang ini Maka, kalau mencari keliling Rumusnya adalah 4 dikali S S itu sisi ya Berarti 4 dikali 8 cm Ini berarti 4 dikali 8 adalah 32 cm Jadi, keliling persegi ini adalah 32 cm Mudah ya adik-adik? Sekarang kita mencari sisi persegi Nah, Kak Sarah mempunyai persegi lagi Kita belum tahu sisinya Maka, sekarang kita akan mencari sisinya Kita sudah mengetahui kelilingnya Berarti ini mudah sekali Rumus dari sisi adalah keliling dibagi 4 Berarti kelilingnya 12 Berarti kemudian dibagi 4 12 dibagi 4 adalah 3 cm Berarti sisinya adalah 3 cm Mudah ya adik-adik? Mengapa dibagi 4? Karena sisinya ada 4 Kita lanjut ke gambar yang kedua Kak Sarah mempunyai persegi lagi Dengan keliling 24 cm Kita akan mencari panjang sisinya Nah, caranya bagaimana? Nah, kita cari tahu rumusnya dulu Apakah rumus sisi atau rusuk? Rumus sisi atau S adalah keliling yang sudah kita ketahui Dibagi dengan 4 Mengapa dibagi 4? Karena jumlah sisinya ada 4 adik-adik Nah, kemudian berarti 24 dibagi 4 Ini berarti sisinya adalah 6 cm Mudah ya adik-adik? Ini berarti sisinya 6 cm Ini berarti sisinya 6 cm Ini berarti sisinya 6 cm Berarti ini sisinya juga 6 cm Nah, kita lanjut ke gambar persegi yang lain Nah, kita sudah tahu Bahwa keliling dari persegi yang belum diketahui sisinya ini Adalah 40 cm Nah, kita akan mencari panjang sisinya Sisi rumusnya atau S adalah keliling Dibagi 4 Mudah sekali Kelilingnya sudah tahu 40 cm Kemudian dibagi dengan 4 Mengapa dibagi 4? Karena jumlah sisinya ada 4 Selain itu, panjangnya semuanya adalah sama Jadi tidak masalah Berarti 40 dibagi 4 adalah 10 cm Jadi, 40 dibagi 4 adalah 10 cm Mudah bukan adik-adik? Untuk mencari keliling persegi dan mencari sisi persegi Ini hanya dibalik Baiklah Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya